Polisi bersama sejumlah tersangka merekonstruksi 74 adegan pembunuhan terhadap Abdul Ghani yang juga murid Padipokan Dimas Kanjeng, taat pribadi. Dalam rekonstruksi ini, para tersangka memperagakan sejumlah adegan, mulai dari memanggil korban hingga menghabisi nyawanya di Asrama Putra Padipokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Saat terkonstruksi, salah seorang tersangka Wahyu Wijaya menunjukkan bertemu korban di ruang tamu Asrama Putra. Saat tengah mengobrol, tersangka lainnya Kurniadi memukul kepala Abdul Ghani dengan besi. Korban terjatuh, kemudian mulut dan lehernya dilakban oleh tersangka lain, Boiran, yang masih buron. Setelah itu, korban dimasukkan ke dalam kotak plastik ukuran besar dan dibawa ke dalam mobil yang digendari oleh Rahmat Dewaji yang juga anggota TNI AU berpangkat serka. Dalam rekonstruksi, polisi menghadirkan sejumlah tersangka di antaranya Wahyu Wijaya, Wahyudi, Ahmad Suryono, Kurniadi, dan Dimas Kanjeng, taat pribadi. Sementara tersangka lainnya Boyron, Rahmat Dewaji, Muriat, Erik Yuliga, dan Anies Purwanto masih buron. Para tersangka diduga membunuh atas pengetahuan dan perintah Dimas Kanjeng. Korban dibunuh karena menjelek-jelekan padepokan, menyelewankan uang santri, dan tidak sejalan dengan program padepokan. Dari pembunuhan itu, para tersangka mendapat bayaran Rp320 juta. Untuk menghilangkan jejak, jenazah dibuang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah.